Dinas Kesehatan Kota Kendari menyebut sejauh ini belum ada ditemukan kasus varian baru COVID-19 Omikron di Kota Kendari, Sulawesi Tengah. Sebagai salah satu bentuk kewaspadaan serta upaya antisipasi penyebaran Omikron di Kota Kendari, Dinas Kesehatan Setempat memaksimalkan pelacakan atau tracking, serta penelusuran kontak erat atau kontak tracing bagi masyarakat kendari yang telah melakukan perjalanan keluar daerah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari Rahman Ningrum pada Kamis 6 Januari dalam rakor sinkronisasi data cakupan vaksinasi lintas sektor di Pores Kendari, meminta peran serta para RTRW maupun Babinkam Kipmas dan Babinsa untuk segera melaporkan warganya yang sudah melakukan perjalanan keluar daerah. Omikron di Kota Kendari sampai saat ini memang kami belum mendapatkan laporan, walaupun di beberapa kota di Jawa itu sudah lebih 300, 200 lebih ya. Dan itu menjadi kewaspadaan kita bersama. Tracing tetap kita upayakan, kita jalan, paling tidak kita melacak. Karena kan memang tidak ada kasus terkonfirmasi, tidak ada kasus aktif. Jadi paling tidak kami berupaya melacak orang-orang yang habis keluar daerah. Selain itu, Dinas Kesehatan juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang sudah melaksanakan perjalanan keluar daerah agar mau dikarantina ataupun melakukan isolasi mandiri sebelum beraktifitas seperti biasa. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan.